Kalau saya sampai, Pak Harun juga sampai, Pak Eko sampai, Bumam juga sampai, teman-teman juga sampai. Amin! Kalau teman-teman berhenti di bawah, nggak akan nyatakan. Kalau jalan terus mengikuti komandonya, tadi kan mengikuti tuh, mobil meds-nya diikuti. Amin! Nggak, selama-selama. Nah, itu berlaku juga dalam sebuah bisnis, apalagi bisnisnya networking. Yang harus dijaga selalu adalah, bukan masalah di teknis, kalau di dalam masalah di networking, tetapi lebih banyak masalah di luar masalah bisnis. Jadi, kalau ada permasalahan atau ada sesuatu, itu yang harus kita jaga bersama. Dan kuncinya adalah, nggak boleh jauh-jauh dari leader-leader besar, nggak boleh jauh-jauh dari Pak Harun, Pak Eko, kemudian rumah muda. Konsultasi harus ke atas, jangan ke samping, tapi harus ke atas. Tetap harus kita mengetahui bahwa jalan menuju puncak itu semakin lama, akan semakin banyak hujian. Semakin banyak tantangannya yang sebenarnya tipis-tipis aja sebenarnya. Bukan masalah yang krusial, tapi kadang-kadang hal ini justru yang membuat hati kita tergerus, pikiran kita tergerus. Dan kita semua, kalau ingin mencapai sukses, nggak bersama-sama, maka harus semuanya satu komando. Siap? Siap! Nah, Alhamdulillah teman-teman semuanya hari ini, makannya enak? Enak! Assalamuala! Assalamuala! Terima kasih, Tudang. Iga, Iga itu adalah makanan yang paling enak dari sapi, itu ya, dari sapi. Artinya, dan kenapa Iga? Karena wanita disimptakan bagian dari Iganya, nah laki-laki. Ya, artinya Bapak-Ibu yang punya suami di sini harus ke suaminya, yang nggak punya suami, cari suami. Tapi Bapak-Ibu harus ketahui bahwa di atas segalanya adalah ada Pak Harun, Pak Harun adalah bapak dari Bapak-Ibu semuanya. Jadi, kalau ada permasalahan apapun, Pak Harun, Bu Anna lah, tempat Bapak-Ibu semuanya untuk berkonsultasi, untuk bagaimana cara biar cepat majunya. Siap semuanya? Siap! Boleh jalan sendiri-sendiri siap? Siap! Ya, karena sudah membuktikan, dalam sekian periode ini, Pak Harun sudah menemukan metode namanya dasyatnya dasyat-dasyatnya dan alhamdulillah wasilah daripada sistemnya dasyatnya. Bukan ajaiban rejeki teman-teman semua di sini merasakan nikmatnya, mendapatkan ribet dari Ardina. Amin. Ya, Pak. Jangan disangsikan lagi, jangan diragukan lagi, ikuti terus apa yang metode-metode ataupun cara kerja yang diajarkan oleh Pak Harun dan Bu Anna. Dan kalau bisa ke Pak Harun itu bukan masalah debat ya, jangan berdebat, tapi Pak saya harus gimana? Nah, gini Bu, ya oke, laksanakan. Jangan didebat, jangan diadu-argumentasikan. Karena kalau Bapak-Ibu mendebat, maka nanti ribetnya makin lama. Kan kita pengen cepat kan? Ya. Yang kita lakukan adalah langsung. Karena apa yang saya kerjakan, sekarang dikerjakan oleh Pak Harun. Dan insya Allah nanti Pak Harun juga akan seperti Bu Ingris, babat abis ribetnya. Amin. Dulu waktu riwet tahun ini itu sebenarnya buat saya pribadi itu jadi bisa gak ya, bisa gak ya gitu ya. Karena tahun lalu riwet itu satu jalur harus 14 miliar. Satu jalur 14 miliar. Sekarang dari 14 miliar harus menjadi 22 miliar. Per satu jalur. Alhamdulillah dengan perjalanan yang waktu ya Allah ridho gitu ya. Pokoknya kita doa zikir kuat semuanya. Alhamdulillah 22 miliar selesai satu jalur. Dan tiga jalurnya udah selesai. Amin. Alhamdulillah. Ini gak ada yang gak mungkin. Tadi kan saya pikir ini kayaknya gak mungkin deh mau dapet segitu banyak. Kan harus 22 miliar. Sampai masih ingat? Kalau Mumtaz selanjutan harus berapa? Ayo. Ayo. 1,2 miliar tuh harus berapa? Mumtaz. Ayo. 22 miliar. Terus? Berapa? Yang terakhir. Yang terakhir 40 miliar dan 2,2 miliar. Bukan. 8 miliar dan 3,3 setengah miliar. Alhamdulillah yang paling sulit kan yang 22 miliar. Alhamdulillah sudah selesai. Dan insya Allah nanti di Milad Armina Delhi tahun ini. Angkanya itu sekitar 2,3 miliar. Wih. Tahun ini. Keren, keren, keren. Insya Allah nanti teman-teman semua juga bisa. Amin. Dan Bu Inggris mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak-Ibu semuanya. Hadir di Yogyakarta. Amin. Yogyakarta itu memang istimewa dan spesial sekali Bapak-Ibu. Karena di sini lahirnya Raja Islam yang pertama. Islam ya. Islam ya. Islam yang pertama. Bahwa kita ini adalah melanjutkan cita-cita dari leluhur kita, cita-cita orang tua kita, cita-cita penerus-penerus bangsa kita yang menginginkan banyak bangsa kita ini jadi miliarder. Amin. Jadi Alhamdulillah Bapak-Ibu sudah menetapkan diri untuk menjadi peraih riwet. Karena miliarder kalau tidak melalui pencapaian riwet itu nyampainya lama. Tapi dengan menjadi peraih riwet maka jalannya udah ke atas. Tangga satu persatu Bapak-Ibu terlakukan maka akan sampai ke puncaknya menjadi peraih riwet. Kalau komisi disimpan aja, komisi itu sifatnya harian ya. Tapi yang bisa membuat rumah, membuat kotrakan, membangun aset itu adalah dari simpenannya di riwet. Jadi saya doakan Bapak-Ibu pulang dari sini, hari ini dan seterusnya. Amin. Jamaknya semakin banyak. Amin. Kero-osankannya semakin banyak. Riwetnya tembus banyak. Amin. Bisa babat habis. Amin. Bisa segera mencapai apa yang Bapak-Ibu cita-cita. Amin. Gak pakai lama, tapi langsung bisa mencapai apa yang Bapak-Ibu cita-cita. Amin. Dan untuk strategi riwet saya serahkan ke Pak Harun. Bapak-Ibu tinggal, kalau mau konsultasi boleh. Tapi kalau tepatnya adalah dengan Pak Harun dan Bu Ana tentunya. Dan kalau misalnya masalah keuangan, masalah strategi, kecerdasan keuangan, boleh nanya-nanya. Gimana agar uangnya udah banyak nih, Bu Inggris. Karena dulu saya tuh sama Bapak dikasih tahu sama orang. Bu Inggris tuh kalau misalnya orang gak punya uang, itu suka ribut juga antar keluarga. Antar suami istri kalau gak punya uang ribut gak? Iya. Tapi nanti kalau punya uang juga ribut. Tapi ributnya beda. Kalau dulu ributnya adalah gimana nih mau dapet uang gimana gimana gimana. Tapi kalau udah miliarder, kita apain nih? Aku mau beli rumah. Aku mau beli tanah. Aku mau beli malu. Dan itu akan Bapak-Ibu hadapi semuanya nanti. Amin. Uangnya banyak dan hidupnya sejahtera. Amin. Dan ianya masuk surga. Amin. Jadi kita akan terima kasih. Selamat jalan. Sampai di rumah masing-masing. Salam untuk keluarga yang bisa ikut hadir hari ini. Jangan ngebut ya, teman-teman semuanya. Capek berhenti. Isi bensin jangan lupa. Bensinnya pertama ketuk-ketuk lain. Yang ngebut ribut aja. Jadi jangan terlalu mikir. Jadi bensin naik. Jangan terlalu mikir. Tapi kita supaya nanti hasilnya juga. Kalau kita gak mikir, biasanya Allah kasih lebih. Namanya dalam hukum alam itu namanya hukum pemenuhan. Segala sesuatu yang kosong akan Allah isi. Jadi kalau sekarang belum masih kosong, gak apa-apa. Nanti akan berisi. Tapi kalau penuh, Allah bingung di sini. Jadi kosongkan, kosongkan. Bagi teman-teman atau berbagi ya. Jangan lupa nanti Allah akan isi lagi. Amin. Hukum alam itu terjadi. Mau punya mobil? Siapa yang mau punya mobil? Saya. Sudah punya garasi belum? Ya. Yus. Jangan-jangan semuanya masih digant. Nah, ya disiapkan semuanya. Jadi kalau kita mau punya sesuatu, semua harus disiapkan. Mungkin itu yang bisa gue kesampaikan teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin. Kalau penerimaannya kurang memuaskan, kurang servis. Lain kali. Boas banget. Lain kali bawa-bawa hadir lagi. Kita akan bersama-sama lagi. Insya Allah nanti ini bisa bareng-bareng kemana nih Pak Arun. Bali. Bali. Siapa yang siap kembali? Saya. Salam iliadur. Selesai, sehat, kaya, berkah, Allah, berbah, berbah. Wabarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.